Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pak Raden, kita tahu bahwa vaksin rencananya akan mulai diedarkan pada tahun depan. Mungkin di pertengahan atau bahkan mungkin di awal pertengahan begitu Pak Raden. Tapi pertanyaan Pak Raden, apakah ekonomi Indonesia kita akan langsung pulih? Butuh berapa lama sebetulnya untuk memulihkan ekonomi Indonesia di tahun depan? Begini, jelas untuk kembali pulih dalam arti kembali kepada pola pertumbuhan sebelum COVID-19 itu, itu tentu tidak mudah, kita akui itu. Kenapa seperti itu? Karena memang kapasitas utilisasi atau penggunaan kapasitas kita untuk kembali bekerja penuh seperti pre-COVID-19 itu, itu memang harus semuanya bekerja seperti biasa. Nah kalau itu yang terjadi, maka minimal itu kita harus lewat vaksin dulu. Artinya dengan imunitas kita yang naik, semuanya kita bisa merasa bebas. Kita tidak menjadi takut terhadap serangan dari virus ini. Baru di situ kita punya kepercayaan untuk bekerja penuh. Baru di situ nanti rumah tangga akan punya kepercayaan untuk belanja penuh. Baru di situ nanti para investor akan melakukan investasi secara penuh. Dan itu terjadi, pola itu terjadi di seluruh dunia. Jadi seluruh dunia memang, dan tentu Indonesia juga, itu akan menunggu, tidak akan pernah kita kembali ke pre-COVID-19 sebelum rasa kepercayaan itu, sebelum vaksin itu memang terdistribusi baik sampai tahun depan. Berarti apakah artinya pemulihan ekonomi kita belum tentu akan betul-betul pulih di tahun 2021? Tahun berapa Pak Raden tepatnya? Belum tentu. Jadi ini memang pertaruhannya ini adalah semuanya bertaruh kepada vaksin. Itu yang menyebabkan terjadi semacam lomba untuk mendapatkan vaksin di seluruh dunia. Jadi sekitar 150 peneliti-peneliti yang berhasil di awal ini untuk melakukan penelitian untuk mendapatkan vaksin. Dan ini akan terus berlangsung. Jadi diharap kalau saja, ini kita hanya pakai if, ya, conditionality, if. Kalau vaksin itu kita temukan tahun depan dan bisa terdistribusi baik, menurut saya baru tahun 2022. Bahkan mungkin 2023 kita kembali ke pre-COVID-19. Situasinya begitu. Dan itu terjadi bukan hanya kita, seluruh dunia menunggu itu. Itu sebabnya faktor ketidakpahian ini, ini memang sangat tinggi. Semua mengalaminya dan kita memang, umat manusia ini boleh dikatakan, untuk kembali kepada trajektori pertumbuhan yang lama itu, itu semua menunggu vaksin. Vaksin menjadi salah satu faktor terpenting untuk kembali kepada trajektori pertumbuhan yang sebelum krisis ini. Pak Raden, apakah ini artinya bahwa asumsi makro kita pada tahun depan, pertumbuhan ekonomi kita 4,5 hingga 5,5 persen ini terlalu optimis, Pak Raden? Begini, pemerintah itu membuat itu target. Target itu supaya kita berusaha keras. Jadi berbeda dengan proyeksi. Para ekonom atau forecaster itu dia membuat proyeksi. Pemerintah itu membuat target yang 4,5 sampai 5,5 persen. Sebagaimana Presiden sudah sebutkan di dalam BIPATO-RBK skala 14.000 yang lalu, dan juga Menteri Keuangan menyebutkan adalah bahwa kita memang harus punya target untuk mencapai pertumbuhan yang lebih. Artinya 4,5 sampai 5,5 persen. Kita, menurut saya, pemerintah itu tidak dalam posisi membuat proyeksi. Kita harus membuat target supaya kita seluruh dari aparat pemerintah ini, mulai dari Presiden, Menteri, sampai dengan aparat kebawahnya itu, itu bekerja keras. Dengan patahkan, dengan pemerintah bekerja keras, maka dunia usaha, maka rumah tangga juga akan ada rasa percaya dirinya. Dan mereka akan membelanjakan dan juga berinvestasi. Itu adalah pola yang berbeda dari para pemerintah dengan para ekonomi. Nah, syaratnya Pak Raden, kalau kita mau mencapai pertumbuhan ekonomi 4,5 hingga 5,5 persen, itu seperti apa kalau kita pada tahun depan masih berperang melawan COVID-19? Nah, begini. Katakan ada dua hal yang harus diperhatikan. Satu adalah memang kepercayaan daripada dunia usaha. Kepertanyaan rumah tangga untuk berbelanjian. Itu kembali. Mungkin tidak 100 persen pulih. Karena kita tahu, ya, saudara-saudara kita yang lebih, katakan, atau kaum kolonial disebut, uang yang banyak. Tapi mereka cenderung menahan untuk belanja. Mereka cenderung tinggal di rumah. Mereka lebih khawatir ada virus ini dibandingkan orang yang muda. Yang muda, penduduk-penduduk yang berani jalan-jalan bisa restor atau ke mobil. Tapi orang-orang yang relas. Yang notabene-nya mereka itu lebih kaya, lebih punya uang. Mereka itu, dan mereka tidak berpergi. Kalau itu belum pulih ke mobil, itu kita tidak akan pernah kembali ke lain-lain. Ada trik yang kedua, yaitu tahun ini pertumbuhan kita, cara umum kan jauh lebih dari tahun. Jadi namanya itu BFX. itu membuat kita tahun setahun mungkin bertumbuh 4,5 persen. Bisa saja. Kenapa? Karena BFX. Pertumbuhan kita sudah jauh lebih letak. Katakan, kalau kita pertumbuhan bertumbuh 5 persen. Jadi tahun depan itu kita bertumbuh menjadi 0,5 persen. Itu mungkin sekali terjadi. Pak Raden, tapi efektivitas dari subsidi gaji 600 ribu rupiah kepada yang bergaji di bawah 5 juta rupiah. Apakah kebijakan ini sudah bisa diukur efektivitasnya? Apakah saat ini masyarakat sudah mau melakukan belanja begitu Pak Raden? Kalau yang dikebawah memang mereka mau belanja. Ya mereka belanja. Meski kalau mereka itu cenderung tidak melakukan tepi. Kita lihat juga data-data di perbankan. Bahwa kelompok menengah kebawah. Ada papan wangnya mereka belanja. Yang beda tadi adalah kelompok apa per income boost ini. Ini yang cenderung. Karena kalau apa itu cenderung. Kalau mereka berbelanja. Bukan untuk barang-barang yang esensial. Barang kebutuhan utama lagi. Tapi untuk berhibur. Kemudian untuk barang-barang yang boleh dikendalikan. Kebutuhan sehari. Nah tapi kalau kelompok menengah kebawah. Adalah bahan-barang yang dia butuhkan. Adalah untuk dibelanja. Mereka punya uang adalah untuk dibelanja. Kebutuhan utama. Kebutuhan yang besar. Jadi kalau mereka ini memang diberikan tambahan gaji. Maka mereka akan membelanjakan gaji. Jadi itulah yang menyebabkan. Kita harapkan dengan mereka diberikan transfer. Katakan tadi 4.500. Itu 2,4 juta per orang tahun ini. Akhirnya Desember. Maka mereka akan ada tambahan belanja. Langsung 2,4 juta. Jadi boleh dikatakan tambahan yang diperkirakan sekitar 40 triliun. Yang diberikan kepada masyarakat tadi yang bergaji di bawah 5 juta itu. Itu akan langsung. Itu dibelanjakan ke barang-barang ekstensi. Karena mereka bukan dalam posisi menabung. Oke. Pak Raden terakhir. Bisakah UMKM kita pulih pada tahun depan. Mengingat kondisi pada tahun depan. Masih kita masih ada perang begitu dengan COVID-19. Kita harus sebutkan tidak sepenuhnya pulih. Ekonomi kita tidak bisa sepenuhnya pulih tahun depan. Saya katakan seperti itu. Saya katakan seperti itu. Kalau bertumbuh 4,5 persen bisa saja. Tapi yang namanya pulih itu. Kalau definisi saya yang lebih luas adalah. Bahwa yang semua yang sebelumnya tidak bekerja. Atau kehilangan pekerjaan. Dia akan kembali bekerja. Jadi ukuran yang lebih baik sebetulnya adalah. Mereka yang sebelumnya bekerja. Kemudian tidak bekerja. Dan kemudian dia bisa bekerja kembali. Untuk itu dugaan saya. Kalau benar-benar sepenuhnya pulih secara sustainable. Itu mungkin 2022-2023. Baik Pak Raden terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi Pak Raden. Selamat pagi Pak Raden.